Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya AC Panjelusmana di channel Asfal Edu channel yang wasutoria seputar dunia pendidikan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat website di kanva sekaligus mempublikasikannya menggunakan domain sendiri berekstensikan nama saya .my.id ingin tahu caranya? yuk langsung saja kita praktekan baik rekan-rekan semuanya seandainya Anda ingin membuat website maka Anda tinggal klik saja create a design kemudian ketikan kata kunci website kalau Anda menggunakan versi bahasa Indonesia berarti ketika ini pencariannya situs web sama saja klik website kemudian nanti kita akan mendapati sebuah halaman kosong dengan di sampingnya template-template yang bisa kita pilih silahkan scroll terus ke bawah silahkan scroll mana yang kira-kira cocok untuk menjadi website yang ingin Anda buat disini template-templatenya sangat keren sudah dibuat oleh profesional dan tentu saja mudah untuk di edit yuk kita cari yuk scroll terus ke bawah nah mungkin saya ingin menggunakan website yang ini ya kemudian saya langsung saja apply all 7 halaman ini ya kita klik apply maka 7 halamannya akan pindah semuanya kesini ya kalau sudah pindah semuanya kesini maka tentu saja kita tinggal mengedit masing-masing page-nya ya mengedit masing-masing page-nya contoh selamat datang di portofolio saya mungkin langsung saja disini asep panji sebagai seorang guru SMA ya dan foto ini kita akan ganti dengan foto yang saya miliki ya bisa Anda upload ya bisa Anda upload dari foto-foto yang sudah ada di kanva atau bisa menguploadnya sendiri ya dari komputer saya akan menggunakan foto ini kemudian scroll ke page kedua siapa Bima Bimanya kita ganti asep ya asep ya saya designer dan yang lain ini bisa diganti kemudian atau kalau mau diganti sekarang juga boleh tapi sekarang saya tidak akan ganti ini saya akan ganti foto-fotonya saja dulu ya supaya nanti tinggal edit kontennya belakangan nah ini ada ya nah siapa asep ada latar belakang nah ini kosong kan ya tidak ada image holdernya boleh kita buat elemen kita cari disini frame ya frame nah frame nya mau seperti apa nih yang ada di latar belakang ini contoh frame nya mau seperti ini boleh ya kita kemudian tinggal upload cari gambar yang kita inginkan untuk dimasukkan ke dalam nah mungkin ini nah ini masuk karya saya nah karya saya ini bisa di delete 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 dan kita masukkan thumbnail thumbnail youtube saya ya thumbnail thumbnail youtube saya supaya terlihat karya-karyanya ya atau ini saja ya ketika pelatihan karya-karya saya ketika pelatihan ya oke kemudian yang mana lagi ya nah cukup ya quotes nya bisa diubah ya teknologi yang menginspirasi ini diubah dulu kita masukkan foto yang kita miliki nah ini mungkin sedang mengisi materi oke dan yang lainnya saya kira cukup ya ini diganti kemudian saja nah rekan-rekan semuanya membuat website di kanva tidak seperti membuat website di platform blog seperti wordpress dan blogspot yang pengkategorian halamannya itu sudah ada menunya sendiri kalau di kanva nanti setiap halaman ini ya akan otomatis muncul pada navigasi di atas ya navigasi di atas atau biasa kita sebut dengan navigasi page ya nah kalau dalam kanva ini masing-masing page ini kita harus memberikan nama karena apa karena nama yang kita berikan nanti akan langsung muncul di navigasi oleh sebab itu kita harus memberi nama pada masing-masing page nya contoh ini page yang pertama ya beranda kita beri nama dulu dengan cara add notes klik add notes kemudian beri nama disini beranda ya beranda oke asumsi semua page sudah diberikan halaman ya judul halaman semuanya sudah diberikan saatnya kita publikasikan websitenya klik publish website kemudian klik without navigation menjadi with navigation artinya website kita itu sekarang dilengkapi dengan navigasi kemudian dari free domain kita pilih yang ini use my existing domain ya kita klik continue kemudian kita masukkan domain yang akan kita gunakan disini saya sudah memiliki domain ya saya login dulu di rumah web kemudian saya cari domain yang ingin dimasukkan yaitu ini ya namanya accept panjil semana my id kemudian saya klik saja panjil semana my id saya klik ini ya klik kemudian manage name server nah ini saya klik manage name server atau klik manage domain juga boleh kemudian klik ini DNS management nah ini DNS management nah ini DNS management yang lama kita delete saja dulu semua delete semua karena akan dimasukkan dengan record yang baru ya oke sudah not fun ya sudah tidak ada record lagi makanya disini kita tinggal memasukkan saja accept panjil lesmana my.id sesuai dengan ini domain kita ya nah accept panjil lesmana my.id sama mau di copy paste karena khawatir salah silahkan ya kemudian kita klik continue nah kemudian kita klik continue lagi nah kita katanya harus menambahkan L record dengan G name record dan yang lainnya oke kita continue ya nah kemudian yang pertama kita masukkan TXT record ya domain host alias copy oke kita masukkan ke sini add new record berarti tadi dimintanya adalah TXT masukkan hostnya disini masukkan value atau value atau poinnya disini add record oke ini selesai klik TXT record add yang kedua air record ya air record nya ini alamat IP ada sini kita masukkan juga ya air record yang dimasukkan kemudian IP nya yang ini ini tetap kosongkan ya add record yang selanjutnya kita juga harus memasukkan ini ya TXT record yaitu yang bawah oke kita masukkan TXT record masukkan yang bawah klik add record oke kemudian yang selanjutnya kita klik record air record lagi tapi namenya atau aliasnya adalah www oke kita tambahkan www kemudian tipenya air record paste add record nah semuanya sudah ya ya jadi set to main setting deleting existing record seperti yang kita lakukan tadi di-deletein dulu sudah tambah ini 1,2,3,4 ya 4 record sudah kita masukkan disini ya kita bisa cek saya panjelis mana nah di DNS management sudah ada 4 record ya sudah oke berarti di kanvanya kita tinggal connect domain ya nah connect domain kemudian kita scroll ke bawah disini ada pilihan apakah kita mau menghide website ini dari search engine google atau dibolehkan untuk di-index saya pikir langsung saja boleh di-index tanpa harus di-hide lalu kita klik publish lalu proses publikasi dari webnya akan segera berlangsung dan sekarang kita bisa memiliki beberapa opsi yang pertama kita akan melihat view domain settingnya nah ini domain settingnya masih dalam proses selama 48 jam kalau anda mau mengeceknya silahkan dns settingnya kita klik refresh saja nanti ini yang merah-merah dan yang not phone ini akan berubah setelah beberapa jam dari sekarang gitu ya dan statusnya nanti akan bisa langsung diakses website nah ininya nanti akan hilang dan bisa langsung diakses nah bagaimana cara mengetes website kita seperti apa tampilannya dilihat di bagian ini view preview ya seperti ini nanti tampilannya ada beranda latar belakang profil karya saya quotes karya lainnya hubungi saya seperti ini ya tuh quotes karya lainnya hubungi saya mau kembali lagi ke beranda bisa keren ya nah ini desain baik baik rekan-rekan semua itulah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya jika tutorial ini bermanfaat bagi anda silahkan memberikan subscribe di channel asfal edu ini sampai jumpa lagi di tutorial tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh